Dewan Pengawas Badan Pengusuhan Batam Ellen Setiadi dan Teguh Dewi Negroho bersama Kepala Badan Pengusuhan Batam Muhammad Rudi melakukan kunjungan lapangan di 4 lokasi yaitu Pelabuhan Batu Ampar, Spam Batam, Mangsa Digital Park, dan MRO Lion pada Jumat 11 Desember 2020. Kunjungan lapangan tersebut juga didampingi oleh anggota bidang pengusuhan Syaril Japarin serta sejumlah pejabat tingkat 2 dan 3 di lingkungan Badan Pengusuhan Batam. Saat menerima kunjungan tersebut Muhammad Rudi menyampaikan perkembangan beberapa kawasan yang telah dikelola oleh Badan Pengusuhan Batam. Adapun, tujuan dari kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan infrastruktur pengelolaan air baku serta pelaksanaan dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik. Itu juga ingin melihat dokapa perkembangan polisi kebijakan kita yang sudah kita sepakati dengan BP. Kita lihat perkembangannya, kita maksud juga yang sedang berjalan adalah pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan air bersih yang dikerjasamakan dengan Moya. Kita ingin pastikan bahwa pelayanan yang dikulikan, paling tidak, jangan sampai berkurang. Nah, oleh karena itu kita ingin memastikan langsung dengan pengelola untuk meminta komitmen mereka dan menyampaikan kalau ada beberapa hal hambatan, kita juga ingin melihat masalahan setiap apa. Cuma sampai tadi dilaporkan, Alhamdulillah, pelayanannya tetap bisa diberikan maksimal, paling tidak kurang sama dengan sebelumnya. Dan mereka berupaya ada beberapa peningkatan layanan, itu bisa diberikan dalam jangka waktu kerjasama yang pendek ini, kerjasama 6 bulan. Nah, jadi itu salah satu tujuan kita ke sini, memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat di kota Batam, itu bisa terpenuhi dengan kerjasama ini. Batu Ampar juga banyak hal yang perlu segera diperbaiki, karena Batu Ampar kan salah satu pusat dari logistik kita. Kalau pusat logistik, apa namanya, untuk transportasi logistik kita, kalau untuk serana infrastruktur logistiknya tidak baik, tentu akan berakibat kepada layanan. Layanan itu bisa kepada kos segala macam. Nah, tadi kita juga bersama dengan teman-teman Bia Jukai, KPU Bia Jukai, Pak Susila Berata, ingin memastikan juga peningkatan layanan ke pabungan.